Oke, kita langsung ke pertanyaan aja. Ya, Bu. Ya, oke ya. Pertanyaan aja ya. Nopita Sari. Nah ini, izin bertanya pertolongan gawah darurat primer dan sekunder itu seperti apa? Nah, jadi kalau primer itu hal yang utama. Contohnya yang paling kelihatan ya, nanti Anda akan pelajari itu adalah pertolongan bayi baru lahir. Kok dia nggak bisa nafas gitu ya? Maksudnya bayi normal. Ini, ya, jadi perlu dipahami bahwa materi yang namanya juga pengantar praktek kebidanan. Jadi banyak sekali kulit-kulitnya. Dalam-dalamannya itu nanti ada di mata kuliah-mata kuliah selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan dalam video. Nah, kalau di sini kita kembali ke masalah darurat primer. Darurat primer itu contohnya ya, contohnya di pertolongan bayi dengan resusitasi gitu ya. Bayi dengan sesak nafas gitu. Nah, dengan sesak nafas ini, apa sih maksudnya gini? Bayi lahir, begitu lahir harusnya akan nangis. Kok ini nggak nangis gitu? Kalau tidak nangis, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada pertolongan pertama. Contohnya apa? Kita keringkan dulu langkah awalnya. Kita keringkan, terus kita ganti. Yang basah kita hangatkan, kita sanggah. Terus kemudian kita berikan, apa namanya, Sebelum diberikan oksigen, kita berikan, kita menghisap lendirnya, begitu. Nah, setelah upaya itu mentok kita lakukan sudah, terus kita melakukan, apa namanya ya, tindakan lebih lanjut ya. Kita kompresi gitu, ditekan gitu ya. Itu nanti sudah sampai batas itu, kok ternyata masih belum bernafas dengan baik ya, harus kita rujuk gitu. Nah, penanganan primer itu begitu. Dari awal, yang awal-awal yang bisa kita lakukan. Kalau nanti sekunder, ini tergantung sekundernya seperti apa. Nanti akan ada lanjutannya, dan nanti Anda bisa mempelajari, diberikan pelajarannya lebih lanjut. Dan nanti kalau untuk S1 bidan ini, akan ada ini. Kalau S1 atau profesi ya, maaf, saya lupa. Profesi kayaknya. Nanti Anda kan setelah S1 ini lanjut ke profesi ya. Nah, itu nanti Anda akan dibekali dengan pelatihan gadar kegawat daruratan, terutama untuk yang obstetrik. Jadi, mohon diingat, sekaligus ya, ini saya sampaikan kepada Anda bahwa setelah S1, nanti Anda lanjut ke profesi. Seperti yang saya jelaskan, nanti kalau di setelah S1 nggak ada hukum. Penjelasan yang terkait dengan registrasi, bisa dipahami ya. Karena, sebentar, ini saya terbelitik untuk mengulang kembali yang registrasi itu. Maaf, ini nanti agak, ini saya maksimal jam 10.30 ya. Eh, 11.30 ya, nanti saya diingatkan ya kalau belum selesai. Untuk yang PA nanti lanjut, yang lainnya boleh leave nanti ya. Sekarang masih standby. Nah, ini regulasi. Saya stop share dulu sebentar. Karena ini penting, saya sampaikan kepada Anda. Terkait dengan registrasi. Jadi, untuk Anda, itu Anda mohon untuk menyiapkan diri masuk ke profesi. Saya lupa, ada yang bertanya kepada saya, entah itu semester berapa ya. Karena banyak, mahasisannya sekarang. Transfer atau reguler gitu ya, ada yang tanya. Bu, saya hanya ingin S1 kebidanan saja. Saya tidak ingin melanjutkan profesi. Nah, kalau kita seperti itu, nanti nanggung gitu. Sama seperti yang saya jelaskan di PowerPoint yang kemarin. Gitu ya. Ini. Terutama yang ini ya. Nah. Kalau di sini, kita lihat ya. Jadi, nanti kalau Anda mau jadi bidan profesional, kalau ingin jadi bidan profesional, berarti Anda wajibnya. Anda harus menjalani S1 bidan, kemudian lanjut uji kompetensi. Jadi, sekali lagi saya tekankan yang ini. Kalian kan sekolah ini kan ingin jadi bidan profesional atau hanya S1 saja? Nah, silahkan dijawab dalam hati ya. Apakah saya ingin jadi bidan profesional atau saya hanya mau S1 saja? S1 kebidanan. Nah, kalau ingin jadi bidan profesional, berarti harus melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi ini hanya dilakukan setelah Anda melalui masa pendidikan profesi. Profesi itu full satu tahun di lahan. Entah itu di rumah sakit, atau di PMB, atau di puskesmas, atau di komunitas. Pokoknya full di lahan, enggak ada di kampus. Baru nanti ada uji kompetensi. Setelah uji kompetensi, Anda bisa masuk ke sini ya, sertifikasi, dan lain sebagainya. Akhirnya Anda bisa praktek. Nah, untuk jadi bidan profesional, berarti intinya adalah setelah S1, Anda masuk ke program profesi. Setelah lulus S1, lanjut ke program profesi. Kalau di institusi lain, itu diwajibkan. Kalau sudah masuk S1, wajib, mau enggak mau, harus profesi. Kalau di kita, di Unjani, silahkan bisa dipilih. Tapi kami menghimbau. Ini loh, karena kami itu tahu ya, maksudnya kita belajar, bukan kami ya. Kita semua belajar tahu bahwa untuk jadi bidan profesional, itu harus ada uji kompetensi. Uji kompetensi adanya setelah profesi, baru uji kompetensi. Jadi, bu, tapi saya itu enggak siap untuk jadi profesi, nanti tambah uang lagi. Nah, makanya harus siap anggarannya. Caranya gimana? Nabung. Duitnya jangan dihabis-habiskan. Saya bisa memahami Anda sebagai anak muda itu euforia, kegembiraan. Saya juga pernah mengalami seperti Anda. Tetapi, harus diingat, oh ya, saya ingin jadi bidan profesional. Saya harus masuk profesi untuk bisa ujian kompetensi. Dan ini saya buat, materi ini dibuat, itu enggak main-main ya. Saya preferensinya dari undang-undang kebidanan. Undang-undang kebidanan loh. Itu sudah pada taraf tertinggi, undang-undangnya. Nah, mohon dipahami. Mulai sekarang harus disiapkan untuk besok masuk profesi. Supaya Anda betul-betul menjadi bidan profesional. Gitu. Ya. Oke. Baik. Yang materi itu bisa dipahami ya. Bisa dimengerti ya. Kalau belum siap, bagaimana? Ya, menyiapkan dirilah. Bagaimana caranya? Saat tidaknya, mulai sekarang nabung. Gitu. Ya. Untuk profesi. Dan biayanya, karena kita mempertimbangkan kemampuan kita semua. Jadi, dari unjani, apa namanya, enggak, apa, istilahnya, biayanya sekian gitu. Masih diperhitungan jangan sampai kemahalan. Nanti kasihan yang belajar gitu. Oke. Itu selingan yang penekanan dari saya. Lanjut yang ini ya. Apa namanya ini? Dari Uswatun ya. SIPP tidak berlaku apabila dicabut. Hal apa yang biasa disebabkan. Yang menyebabkan SIPP dicabut. Yang biasa menyebabkan. Dan dalam landasan ilmiah. Oh, ini beda cerita. Bentar ya. Satu-satu dulu. Hal apa? Ini menarik ya. Uswatun ada enggak ini? Uswatun? Oh, ada. Ini ya. SIPP tidak berlaku dicabut. Biasanya kenapa tuh, Bu? SIPP dicabut gitu ya. Nah, kalau memang melanggar. Melanggar aturan yang ada. Jadi kalau aturannya dilanggar oleh bidan, dia akan dicabut. Bu, seperti apa sih, Bu? Contohnya dulu ada kasus ya. Di daerah Jawa Tengah. Itu bidannya memberikan persalinan di air. Pernah tahu persalinan di air? Namanya apa? Waterbird. Lahirnya di air. Wow, kontroversi. Wow, 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 wow. Gitu. Terus si bidan ini juga karena inovasinya cukup tinggi. Kalau saya sih mengapresiasi. Saya yang lihatnya dari sisi positifnya ya. Beliau ini punya pemikiran yang sangat luar biasa. Maju gitu loh. Pemikirannya tuh futuristik banget. Sehingga beliau ini memberikan suatu pelayanan yang mungkin sedikit berbeda. Nah, tapi yang bidan-bidan konvensional yang biasa di sekitarnya. Wah, yuk, gak bisa. Akhirnya dicabut. Karena merasa bahwa itu belum ada aturannya. Belum ada ini. Gitu ya. Nah, Bu, kalau seandainya ada kejadian kematian. Waktu kita menolors ada kematian. Padahal itu kan bukan salah kita loh. Kita sudah berusaha loh, Bu. Apakah itu nanti dicabut? Nah, itu kita lihat kasusnya dulu. Nanti akan Anda pelajari lebih lanjut. Ada namanya audit maternal neonatal. Jadi di audit maternal perinatal. Itu ada auditnya AMP namanya. Itu istilahnya dilacak ya. Berarti kita tidak bisa ini salah siapa, bagaimana untuk memutuskan. Jadi seperti seorang hakim, pemutusannya. Itu harus ada data. Nah, datanya nanti diselidiki. Ini akan berpengaruh pada keterlibatan profesi. Ibi setempat. Jadi contohnya, ini hanya contoh ya. Uswatun. Ayo, jangan Uswatun lah ya. Lano Bidan X gitu. Dia mengalami waktu menolong. Kok di lalah ada. Biasanya menolong semuanya baik-baik aja. Itu ada angka kematian gitu. Kejadian kematian. Nah, akhirnya Ibi kan semua mesti pada rame itu nanti. Ibi turun, Dinkes turun, kewabeh turun gitu. Untuk ngecek ini bagaimana dan lain sebagainya. Nah, makanya kita nanti setelah lulus Bidan harus menjadi anggota Ibi. Karena Ibi adalah organisasi kita yang melindungi, mengembangkan, membina kita gitu ya. Nah, di situ akan diseliciki. Siapakah yang salah? Nanti baru dibutuhkan. Ketamerta tidak langsung dicaput. Mungkin di, atau apakah nanti ada penghentian sementara? Boleh jadi. Atau mungkin, enggak ini bukan salahnya Bidan. Ya, tetap lanjut prakteknya. Gitu. Dari sini. Itu ya. Bisa dipahami? Uswatun dan kawan-kawan? Lebih jelas, ya? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya. Ini bagaimana kalau yang, apa ini? Dalam landasan ilmiah kebidana, apa yang dimaksud dengan ilmiah biomedic? Biomedic itu biologi kesehatan ya. Jadi, lebih kepada biomedic itu kayak nanti di dalam ini Anda sudah mempelajari biologi reproduksi belum ya? Yang terkait dengan hal-hal seperti itu masih nanti akan dipelajari. Kalau di tempat kita itu ada terkait dengan farmakologi berdiri sendiri ya. Biomedic itu nanti akan berdiri dalam bentuk biologi reproduksi. Ada mikrobiologinya. Jadi, ada kaitannya dengan lab-lab kayak gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, ini intan. SIPB kan berlaku apabila STR masih berlaku. Kalau STR-nya hilang, bagaimana, Bu? Nah, ini kalau hilang ya harus dilacak ya. Dilacaknya itu maksudnya harus dicari dalam artian, Wah, kalau nggak bisa dicari, Bu, ada kopiannya nggak? Ada di profesi nggak? Arsipnya profesi. Ada di arsipkan dinkes nggak? Kalau tidak ada arsipnya sama sekali, ya berarti. Nggak ada berkasnya sama sekali, tidak terlancak. Ya sudah, berarti mulai dari nol lagi mengajukan gitu. Tapi biasanya sih kalau era digital begini, ada ya. Lebih terekam daripada manual. Gitu, intan? Mana ini intan? Intan ada? Ada, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, gitu ya. Jadi, tolong mulai sekarang. Mulai sekarang Anda harus open. Aduh, open Bapak ya. Teliti dengan berkas-berkas yang kalian punya. Ijasa, sertifikat, ya. Nanti ada transkrip. Jadi nanti kalau biasanya ada dosen-dosen yang ngajakin, ini kita mau ada pengabdian kepada masyarakat, siapa mau ikut? Nah, itu. Nanti Anda ikut. Setelah Anda ikut, nanti ada surat istilahnya apa? Surat tugas. Surat tugas itu nanti atas nama, contohnya ya, Dorothea ikut pengabdian dosen atas nama, Reni Mertakusuma, kayak gitu. Apa yang dilakukan? Nah, di situ ada. Surat-surat tugas kayak gitu, Anda harus kumpulkan. Kumpulkan nanti, kalau Anda kumpulkan, nanti Anda, oh, seberia nggak terdengar ya. Aduh, kasihan. Ya, nanti bisa cari videonya. Kalau apa namanya, dikumpulkan, terus nanti jadi SKPI. Nah, itu ceritanya. Seperti itu. Jadi, intinya saya pesan bahwa Anda harus open dengan dokumen apapun yang Anda punya, apalagi keluaran dari institusi lain. Maksudnya dari instansi yang terpercaya, seperti surat tugas, ijasa, apa itu Anda harus simpan sendiri. Jadi, kalau perlu itu ada folder. Contohnya, saya nggak punya ya. Biasanya, saya taruh di dalam, apa? Itu loh, clearholder. Gitu. Nah, itu untuk arsipnya Anda. Atau, walaupun zaman sekarang kok clearholder, sudah, disekan, terus disimpan di email. Nah, itu ya boleh. Bagus juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini nanti kalau sudah 10.30 belum selesai, berarti mau nggak mau kita selesai ya. Kasian nanti kalian karena sudah melebih dari jamnya. Oh, Larissa. Ini Larissa mau bertanya. Larissa ada? Ada, Bu. Larissa mau tanya apakah ada batasan minimal untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pelayanan? Oh, batas minimalnya ada. Nanti ada aturannya. Saya lupa, tapi yang jelas itu ada, kalau nggak salah untuk pelayanan itu, kalau memang aktif di lahan, di lahan praktik, itu sekitar 25 apa ya, kalau nggak salah. Kalau di pendidikan, itu cuma lima, atau memang itu ada aturannya nanti. Bisa diikuti. Gitu ya. Ini kebetulan, saya tidak mengendal yang masalah itu ya. Jadi, kalau di IBI biasanya ada. Dan kalau kita bertanya di yang urusi, apa namanya, STR atau izin-izin registrasi seperti itu, di IBI, Ikatan Bidah Indonesia, itu ada aturannya yang lebih lengkap. Pelatihannya juga ada. Makanya pelatihan wajib ada, kayak yang saya sebutkan, ada MU. Seperti saya ini nanti, tahun 2022 sudah habis. Jadi, 21 ini saya harus pelatihan MU. MU-nya pelatihan di mana, Bu? Nanti ada pengumuman di IBI. Makanya kita harus jadi anggota IBI. Nah, nanti kalau ada, oh, IBI habisnya kapan? Kalau saya Maret 2022, tahun 2022. Berarti saya ikut di Oktober. Ya, pokoknya tahun inilah, kalau nggak sebelumnya. Karena nanti saya harus ngumpulin banyak, dokumen-dokumen. saya serahkan ke IBI. Terus nanti ada registrasi ulang. Seperti itu. Jadi, makanya saya sampaikan, mulai sekarang belajar open dengan dokumennya sendiri-sendiri. Gitu ya. Anda nanti mau ada pelatihan. Kan sering ya ada pelatihan, apa, webinar, apa. Itu dikumpulin semuanya. Dikumpulin mau hard, boleh. Mau soft copy, boleh. Atau hard dan soft copy, dikumpulin dua-duanya sangat bagus. Gitu ya. Kalau kami memang sudah terbiasa harus mengumpulkan. Kalau nggak nanti, mana buktinya? Saya sudah ikut lah, mana? Nggak ada sertifik. Aduh, ya nggak bisa. Nggak diakui. Itu ya, Larissa? Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Ini, Ra, apa namanya? Rafi itu, nggak ada pertanyaannya ya? Amelia. Amelia ada? Amelia Oksia? Ya, Bu. Amelia, apakah bidan yang akan uji kompetensi itu saat mengambil profesi atau setelah mengambil profesi? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini ya, jadi sekarang ini mulai tahun 2021 uji kompetensi dilakukan jadi gini, mulai 2021 hukum, uji kompetensi itu dinyatakan sebagai exit exam. Maksudnya adalah kalau Anda, berarti Anda kan ikut aturan yang sekarang ini. Jadi Anda tidak bisa dinyatakan lulus dari profesi bidan kalau uji hukumnya tidak lulus. Gitu, ya. Kalau dulu, profesi selesai dulu. Dinyatakan, sudah dinyatakan lulus dari pendidikan profesi, baru nanti ikut hukum. Kalau sudah selesai kan institusi lepas. ya weh, terserah kamu. Hukum, kamu lulus atau tidak kan urusanmu, gitu. Terus, kemudian kalau seandainya memang kalau dulu begitu ya Amelia dan kawan-kawan jadi dulu itu lulus dulu dinyatakan lulus dulu oleh institusi sudah ada surat judisiumnya sudah ada keterangannya bahwa sudah lulus. Istilahnya institusi lepas sangat. Ya sudah, kamu kan urusanmu hukum. Ya silahkan hukum meskipun tetap dibantu sama institusi untuk mendaftar untuk apa gitu masih dibantu tapi urusanmu lulus gak lulus ya kamu harus berjuang. Nah, tapi kalau sekarang mulai 2021 kalau belum lulus hukum belum dinyatakan lulus profesi. jadi harus lulus hukum. Jadi institusi istilahnya institusi harus membina anak yang gak lulus ini. Bia cara nih diadakan trial diadakan latihan diadakan pertemuan refreshing pokoknya supaya lulus. Nanti di fase profesi Anda akan ada pembekalan hukum. Karena apa? Ini loh karena sudah berlaku hukum itu sebagai exit exam. exit exam itu ujian kelulusan. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi harus lulus dulu profesi hukumnya baru dinyatakan lulus profesi pendidikan di institusi. Bisa dipahami Amelia? Bisa Bu. Bisa ya. Yang lainnya paham ya. Semoga paham ya. Gitu ya. Jadi intinya harus lulus dulu. Oke. baik. Selanjutnya. Ini ada Susi kok enggak bertanya ya. Kosong. Nah ini Maulinda. Maulinda ini bertanya berdasarkan materi yang tertera. Kita lihat sedikit. Berdasarkan materi yang tertera dalam PPT para bidan bahwa bidan profesional harus melakukan advokasi dan pemberdayaan. Advokasi dan pemberdayaan. Maksud dari advokasi bagaimana Bu? Nah, advokasi itu jadi gini contohnya ya biar gampang dipahami advokasi itu mohon maaf ini saya enggak menyinggung dengan agama apapun ya. Ada satu agama yang merasa bahwa KP itu tidak penting gitu. Maksudnya saya enggak mau ikut KP. Nah gitu. Ada pengeluman seperti itu. Eh, ini siapa namanya? mau Linda ada? Ada, Bu. Ada, ya. Jadi, dia merasa bahwa KP itu tidak tidak penting gitu ya. Gitu. Nah, sehingga kalau KP ini tidak penting, istilahnya, enggak, dia dalam agama saya tidak tidak mengizinkan adanya KP. waduh ini kalau tidak ber-KP nanti kasihan anaknya, kasihan ibunya, kasihan keluarga itu. Pemerintah juga pusing karena ini kok ada kenaikan populasi yang tinggi. Akhirnya, ini bagaimana kita melakukan? Kita melakukan advokasi. Wah, ini kalau orang per orang kita agak sulit. Sehingga kita ambil pentolanya siapa yang gitu. Oh, toko agama. Toko agama yang bisa diajak bicara siapa. Lu, toko agama ada dua, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro dulu kita dekati. Terus, kita butuh bantuan dari pemerintah daerah, bupati, atau mungkin Pak Lura, ya itu ya. Jadi nanti kalau bidan itu urusannya sama petinggi-petinggi seperti itu. Apalagi bidan desa ya. Nah, di situ ada kepala puskesmas. kita nanti kolaborasi bersama. Wah, ini kita bagaimana supaya menurunkan angka kehamilan, persalinan di sana. Maksudnya, jangan sampai ada terlalu banyak yang angka kelahirannya. Bukan berarti terus hamil, nanti dipaborsi supaya nggak banyak gitu, nggak gitu. Maksudnya, dibatasi dengan penggunaan KP. Penggunaan KP-nya di sana relatif rendah, sehingga pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Nah, ini kan akan mengganggu daerah yang lain gitu. Nah, sehingga kita lakukan advokasi kesana, kita pendekatan. Nah, ini bahasanya advokasi itu mungkin pendekatan kali ya. Kita lobby, lobby itu bukan cari muka atau mencari-cari gitu, nggak. Maksudnya lobby itu adalah berkomunikasi supaya apa yang kita programkan, apa yang kita harapkan itu dapat berhasil. Tentunya programnya kan baik, mungkin ya saya memprogramkan supaya di sini penduduknya meledak gitu, ya nggak juga kan. pasti kan dipikir, wah bagaimana kualitas kesehatannya bagus, sehingga keluarganya sadar gisi, sadar gisi, kita buat apa ya? Oh ya, masih ada yang belum punya ada banyak lahan kosong, oh kita buat ini ya, pemanfaatan lahan kosong dengan tanaman sayur-sayuran atau apa gitu, atau obat-obatan tanaman obat herbal gitu. Nah, seperti itu kan kita programnya bagus gitu. Nah, supaya program kita jalan, kita butuh dukungan. Dari mana? Tokoh masyarakat, tokoh agama, dari pemerintah daerah, dari DINKES, seperti itu. Nah, ini cara ngomongnya. Ya, lebih. Di kamar belakang. Dan ini, dan itu orang yang bisa melakukan advokasi itu kalau dia punya komunikasi yang baik. sehingga kita sendiri di kompetensi bidan kan juga ada area kompetensi tentang komunikasi efektif. Kan ada. Ada mata kuliahnya juga besok di semester 3. Itu nanti juga cara ngomong. Soalnya, niat kita baik, tapi kalau ngomong, ya sudah, Bapak itu ngerti apa enggak. Nah, ini kan cara ngomongnya ketus, nggak enak. Mana? Mau masyarakat terima. Jadi, kita bicara baik-baik, kita sampaikan, kita berikan alur pemikiran yang pas, sehingga orang bisa menerima. Jadi, omongan kita, oh ternyata omongan kita itu berpengaruh ya terhadap persepsi penangkapan seseorang. Itu ya. Jadi, skill untuk melakukan advokasi itu harus menggunakan skill komunikasi yang baik, yang efektif. Begitu, mau Linda? Mau Linda? bisa dipahami? Oke. Ya, ini ada chat masuk ya. Ini apa namanya? Ini chat masuknya apa ini? Oke, ini oke, mikrofon saya ini bu oke, gitu ya. Yang penting bisa dipahami ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya. Ini ada Lulu. Lulu ada? Lu, apa ini? Lu, apa baca ya? Sorry. Tanggilannya Lulu. Lulu, oke. Ya, Lulu ya. Tidak, kalau tidak lulus hukum, apakah harus ngulang? Betul, harus ngulang. Tahun depan tidak selalu tahun depan, karena satu tahun bisa dua sampai tiga kali. Tergantung pengumumannya. Dan pengumumannya itu nanti bisa direpatkan dari kampus. Itu ya. Nah, ini Lulu sudah khawatir ini. Aduh, mateng. Nanti kalau tidak lulus, gimana bu? Tenang ya. Supaya lulus, nah ini kita mikirnya supaya lulus. Kalau tidak lulus, jelas ada pengulangan. Ada bayar juga pastinya. Tapi sebelum ujian, kalian nanti akan di-briefing, diberi pembekalan, diberi review. Nah, itu diikuti dengan baik. Dan waktu kuliah juga ikuti dengan baik. Saya yakin pasti bisa. Gitu ya. Oke, baik. Jessica, apa itu SIPB? Aduh, untuk Jessica, mana Jessica? Jessica, dibaca lagi ya. Apa itu SIPB? lanjut, Aisyah ya. Aisyah. Ini kalau, kenapa saya tidak menjawab? Karena sudah jelas ada di PowerPoint saya ya. Lanjut, salah satu alasan SIPB tidak berlaku, yaitu dicabut. Hal yang bisa dicabut, nah tadi sama pertanyaannya ya, sama yang sebelumnya. Kemudian yang Ida, apakah semua ibu hamil ingin melakukan persalinan? apakah semua ibu hamil ingin melakukan persalinan yang mempunyai penyakit tertentu? Yang ingin melakukan persalinan yang mempunyai, ini Ida Ayu mana ini? Bisa dijelaskan maksudnya? Maksudnya kan, misalkan ibu hamil yang ingin melakukan persalinan, mempunyai penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung, apakah itu harus dirujuk semuanya ke rumah sakit? Atau enggak? Ya, bagus pertanyaannya ya. Bu, kalau ada penyakit, ibunya itu ada penyakit. Nah, kalau memang sudah diketahui sebelumnya, jadi kan beliau ANC ke tempat kita, ternyata dari anamnesa, itu diketahui, oh ibu ini punya penyakit jantung. Petarapnya, tahapnya, sampai di tahap keparahannya itu sampai seberapa. Nah, kalau saatnya, wah ini kondisinya ibunya itu asmanya, jantungnya cukup parah, maksudnya cukup perhatikan, dia harus konsumsi kontrol, ya sudah itu urusannya sudah masuk ke patologis, kita serahkan. Dan konteks juga lingkungannya. Jadi, kalau saatnya sudah terencana, di situ Anda, contohnya Anda praktek di bidan yang terpencil, daerah terpencil, tapi kan Anda sudah punya data nih, oh ibu A ini hamil, tapi dia punya penyakit jantung. Daripada berisiko, berarti, nah sebelum persalinan, di trimester tiga, Anda harus menyampaikan ibu, ini persalinannya, ini kan keambilannya ada penyakit jantung. Kondisinya Anda juga agak berat nafasnya. Jadi, kita berencana, kita rencanakan persalinannya di rumah sakit saja, ya. Jadi, sebelumnya sudah diinformasikan, karena apa? Karena kita sudah tahu sebelumnya, kan kita sudah mendeteksi. Kecuali kasusnya berbeda, gini, Anda bidan, tinggal di desa, ya sama seperti itu, di situ daerahnya cukup terpencil, Anda sendirian bidan di situ, tidak pernah ANC, tiba-tiba datang, dengan sesaat nafas, tapi dia mau melahirkan, maksudnya punya penyakit jantung, tapi dia mau melahirkan. Lah, gimana ini? Anda harus perhitungkan, satu, kalau mau dirujuk, cukup nggak waktunya? Yang kedua, alat transportasinya ada nggak? Yang ketiga, ini persalinannya dia, masih bisa proses menunggu, masih pembukaan, baru pembukaan satu, atau sudah pembukaan hampir lengkap? Karena waktu itu saya pernah, waktu saya masih pendidikan D3, D3 Bidan itu, ada Ibu mau melahirkan. Sudah diberitahu, Bu, nanti persalinannya di rumah sakit saja, ya. Tapi si Ibu ini nggak. Oh, Mboten, Bu, saya mau sama Bu Bidan aja. Terus Bidannya sudah menyampaikan, Bu, ini untuk kebaikan bersama, sudah ya, nanti kalau persalinan di rumah sakit saja. Nah, tidak dinyana, tiba-tiba, tiga hari kemudian, ibunya datang, sudah merasa mau melahirkan, Bu, saya sudah ingin melahirkan ini, Setelah dicek, ini kondisi ibunya, sudah ini ya, apa, hamil dan punya penyakit jantung, dan posisi kami itu ada di kota, kalau Sandia mau dirujuk itu pun juga, merujuk di rumah sakit, paling ya, ya 15 menit, 20 menit sampai lah gitu. Tapi kondisinya waktu itu sudah pembukaan sembilan, dan saya sendirian di situ. Terus gimana, apa yang harus saya akan, saya sampaikan kepada bedanya, saya sampaikan kepada bedanya, bahwa, bahwa bedanya, saya sampaikan, ya, jadi saya sampaikan kepada bedanya, Bu, ini ada ibu yang kemarin itu, terus gimana mbak, ya ini sudah pembukaan sembilan, mau lahir, gimana, terus akhirnya dengan, apa, ya sudah siapkan part set gitu, akhirnya saya siapkan, ini satu saya sebagai mahasiswa loh ya, mahasiswa tingkat akhir, akhirnya saya, mau menyiapkan part set, dan saya menolong persalinan itu, dan gak lama kemudian, bu bidanya datang, karena bu bidanya gak tinggal di tempat itu, saya sama, ibu yang, apa, ibu rewangnya ya, yang bersih-bersih di situ, saya tinggal berdua sama beliau, nah, di situ, karena apa, kondisinya sudah gak mungkin kan, untungnya sih, ibunya gak sesek gitu ya, gitu, nah, ya itu, jadi ada konteksnya, apa yang harus kita lakukan, gitu, lihat konteksnya, lihat, apa, kemampuan, kalau memang sudah dimotivasi, tapi, nyatanya, seperti itu ya, ya, maksud kita, pembukaan sembilan, udah bukukai rumah sakit, bukukai rumah sakit, ya gak bisa juga, ya, bukuk rumah sakit di situ, cuma 10 menit, keselanjang gitu, ya gak mungkin juga, gitu ya, ya, kalau udah bukukahan, hampir lengkap, mau gimana lagi, gitu, ya kita tolong, itu nanti, kalau nanti, kalau ada apa-apa ya, kita, misalnya, kita mau lakukan secara profesional, dengan sebaik-baiknya, tapi kalau sebaik-sebaiknya ada masalah, ya berarti kita jelaskan, prosedurnya, ceritanya, nah makanya itu, butuh, penjelas apa, adanya dokumentasi kebidanan, jadi nanti ditulis, ANC terakhir tanggal berapa, disarankan untuk persalinan, persiapan persalinan di rumah sakit, nah kan sudah ada arahan ke sana, tapi tetap dia datang ke tempat praktik kita, ya mau gimana gitu, kita gak salah, intinya adalah yang digarisbawahi di sini, kalau memang bukan kewenangan kita, tidak boleh dilakukan, ya kita rujuk, gitu, jangan, wah yunan, nanti saya kehilangan pasien, pasien itu kan money, money, bu, ayo, enggak, kita bukan money oriented, kita harus berpikir bahwa bagaimana, klien kita terlayani dengan baik, kita juga apa, tentunya kan kita bahagia ya, orang lain gembira, bahagia, bisa melahirkan, selamat, ibunya selamat, anaknya selamat, sehat, seperti itu, kalau, apa namanya, ada yang sampai, kecelakaan apa, terluka, atau mungkin ada masalah di dalam proses persalinan, ya tentunya kita juga ikut, susah gitu ya, makanya, itu dia, kita bukan money oriented, tapi kita memberikan pelayanan yang baik, gitu, ya makanya di sini Anda pelajari betul, apa sih kewenangan bidan, kompetensi bidan, dan untuk undang-undang kebidanan, saya sudah sharekan di, belum ya saya lupa, kalau belum, nanti saya diingatkan ya PJ-nya, untuk ingatkan saya, supaya saya bisa sharing, itu ada kok di internet, banyak seperti itu, gitu ya, oke, yang lainnya, yang lainnya, ini masih ada banyak pertanyaan, tapi karena, sudah jam segini, nanti kalian over ya, ini nanti, bisa kita, gimana caranya ya, supaya ini, nah oke, yang lain, yang memang, dari mulai, itu ya, saya belum tutup lagi, gitu ya Ida, paham yang saya masukkan ya, yang saya jelaskan lagi, iya bu, sangat paham, terima kasih, oke, baik, ya, untuk listi, untuk listi, dan kawan-kawan, sampai dengan siapa ini, ya, sampai dengan, Melanie, oh masih ada di bawahnya, tuh kan banyak banget, sampai dengan siapa ini, Dorothea juga tanya, tapi aduh ini, sampai dengan Rizky, yang terakhir, yang bertanya, ini, dari antara yang, di bawah, ada yang mau ditanyakan, kira-kira yang darurat, sebelum kita tutup, satu aja pertanyaan, di, on camera, eh, on camera, on, open mic, boleh, dari antara, karena kita nggak bisa membahas, ini ya, banyak, masih waktunya panjang, ada yang mau, boleh siapa ya, namanya, saya close ya, saya juga bu, oh Rosa, ya bu, ya, gimana, tadi kan saya sudah bertanya, di E-Link, tapi kan nggak muncul ya bu, di situ tadi, oh, sama bu, saya sudah nanya di E-Link, tapi nggak muncul, oh nggak muncul, ya nanti mungkin ke hidden, ya coba, saya nanti cek lagi ya, saya izin bertanya bu, gimana, kan kalau untuk STR itu, ada batasnya, 5 tahun ya bu ya, ya, itu, nah, terus ya, untuk yang SIPB itu, harus dicek, secara berkala gitu kan bu, apa nggak ada, kayak batas waktu, kayak STRnya gitu, STR? Iya, STR sama, 5 tahun ya? Kalau SIPBnya bu, SIPB itu kan, katanya, penjelasan itu harus dicek, dicek lagi, dicek lagi gitu bu, apa, nggak ada, nah, ini, coba dilihat, disini, kalau, di slide, itu ada ya, ketulisnya gini, ini belum berubah, oh iya, SIPB tadi ya, pertanyaannya ya, kalau STR 5 tahun, kalau SIPB bu, nah ini, SIPB berlaku jika, nah ini, STR berlaku, STR berlakunya sampai kapan? Kan 5 tahun? Ya, gitu, gitu ya, sudah terjawab? Berarti, kalau misalnya STRnya, udah, nggak berlaku, SIPBnya juga, udah nggak berlaku gitu ya? Iya, jadi kalau mau ngurus SIPB, ya berarti, plus ngurus STR. Oh, oke bu, terima kasih bu. Iya, oke, sudah dicukupkan, yang darurat ingin ditanyakan, karena, tidak semuanya bisa, dijawab? Bu. Ya, ya gimana ya? Tadi saya sudah nanya di E-Link, tapi kok nggak ada ya bu? Oh, ya nanti dicari ya, itu soalnya kan, tadi cuma saya hidden-hidden, gitu ya, nanti dicari. Oke, terima kasih. Mau tanya apa enggak? Boleh bu. Konsultasi dan ujukan dilakukan satu bulan sekali, atau di saat ibu hamilnya sedang sakit bu? Gimana, gimana? Konsultasi dan ujukan dilakukan satu bulan sekali, atau ibu hamilnya saat sakit, baru konsultasi. Bentar, maksudnya konsultasinya? Dilakukan satu bulan sekali, atau di saat ibu hamil sedang sakit saja. Maksudnya lebih kepada pemeriksaan, pemeriksaan ibu hamil? Iya, Bu. Oh, ya, itu ada, apa, untuk aturan minimal ANC, minimal berapa kali untuk periksa, itu ada ya, di dalam panduan, di buku KIA ada. Jadi minimal enam kali. Gitu ya, enam kali, ini di kehamilan, selama kehamilan itu minimal enam kali dengan pembagian yang rata. Trimester satu, ya, trimester satu, itu dua kali, pemeriksaan minimal. Satu ke bidan, satu ke dokter. Trimester dua, satu kali, ke bidan. Trimester tiga, tiga kali. Gitu. Ke bidan dua kali, ke dokter satu kali. Itu minimal. Gitu ya. ANC itu isinya apa saja? Ada empat belas T, ada sepuluh T ya. Jadi, T itu apa, Bu? Nanti, di apa, dibahas lebih lanjut di semester lima, kalau enggak salah, di kehamilan. Baik, Bu. Terima kasih. Gitu. Ya, baik. Begitu ya. Karena ini, waktunya sudah cukup. Saya cukupkan dulu. Dan, nanti kalau saatnya ada yang darurat ingin ditanyakan, silakan di, apa, bisa disampaikan. Gitu ya. 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 Saat. Ama. selamat menikmati